Mungkin mbak yang komen ini belum pernah ngerasain jerawat hormonal ya selama hamil Yang meski udah usaha segimanapun, tetep aja kumat-kumatan Ya semoga kamu gak mengalami hal yang sama ya, karena gak enak pol Sejak hamil jerawatku kumat lagi Setelah laidan pun ya gak langsung hilang Meskipun ya berangsur pulih Bumil busui tuh repotnya, kalau mau treatment di klinik gak bisa aneh-aneh, terbatas Skincare opsinya juga terbatas, gak boleh sembarangan Kalau bumil bisa berdampak ke janin, kalau busui bisa berdampak ke asik Lebih amannya emang sih, kita tuh back to basic aja kalau lagi hamil sama menyusui Kayaknya baru kali ini aku juga nemu skincare lokal yang berani klaim aman buat bumil busui Aku cobain satu set glowing package-nya Gabak Beauty Jadi face wash day and night cream-nya mengandung avocado oil yang hydrating dan jadi antioksidan buat melindungi kulit Sekaligus punya sifat anti-inflammasi yang bantu ngeredain jerawat dan kemerahan di kulit Dari facial wash-nya teksturnya gel, gentle jadi gak bikin kulit ketarik Day cream-nya udah sekalian sama sunscreen SPF 30++ Di kulitku finish-nya bener-bener matte gak berminyak Tuh kan, kalau night cream-nya lebih hydrating buat nemenin busui begadang pumping asih nih Biar bangun pagi mukanya lembab dan lebih cerah Buat bumil busui yang jerawatan juga Semangat ya berjuang demi anak-anak kita Mungkin sekarang mereka memang jadi prioritas utama kita Tapi tetap jangan lupa buat self-care juga Happy mom, happy baby